Balapan yuk, yuk, go! Kini ada kemasan spesial Fitkom Gummy yang bisa kamu buat jadi mainan. Koleksi semuanya sebelum kehabisan. Fitkom Gummy, vitaminnya anak-anak super. Assalamualaikum, hai teman-teman. Jumpa lagi dengan Aisyah Hanifah. Masih bersama aku, Calontong, dan Madam Cipan di Little VIP. Hari ini kita akan berkreasi bersama Kokoru. Kokoru? Apa itu Kokoru? Kokoru itu kertas bergelombang, kayak gini. Kertas bergelombang. Aku tahunya Koko Marcel, suamiku. Aku sih tahunya Koko Material. Koko. Kira-kira kita bisa bikin apa ya dari kertas ini? Kita bisa bikin apa aja? Kayak ada tikus, kumbang, terus ada burung hantu. Seperti ini, ini Kokoru berupa kumbang ya? Itu kamu yang bikin? Dibantuin sama kakakku. Oh hebat banget. Oh ini kumbang, kalau ini apa ini? Itu burung hantu. Burung hantu, wih serem. Jadi kita bisa membuat apa aja dari Kokoru ini asal tidak membuat kerusuhan ya. Ini kita akan membuat apa ini? Kita membuat tikus. Tikus. Contohnya kayak yang ini. Oh contohnya kayak ini. Caranya? Caranya kita gulung-gulung. Tuh, bentar. Gimana tempatnya gulung-gulung? Bukan bapaknya yang gulung-gulung. Ininya digulungi kayak saya nih. Udah saya gulung-gulung. Saya kira kita gulung-gulung. Nah, seperti ini betul? Betul. Sekarang kita pasang bagian-bagiannya ya. Kita pasang dengan cara di? Lem. Lem juga. Eh, sudah jadi. Oh iya, belum jadi. Ya paling tidak, satu kaki sudah nempel ya kan? Ini bukan kaki, ini kuing. Oh ini telinga. Oh telinganya mirip kaki. Ini udah hampir jadi, tinggal dipasang tangan sama kakinya. Oh ini udah hampir jadi tangan sama kaki. Ini kaki, ini tangan. Ini, biasa kamu kalau bikin kreasi-kreasi gini, ide dari siapa sih? Ide dari aku. Tapi biasanya dikasih tau juga sama Abi atau Umi. Dia ada mainan baru nih. Tapi kalau misalnya aku gak suka mainannya, gak dibeli. Harus suka dulu, berarti Anda suka ya main ini ya? Suka. Udah jadi tikusnya! Bagaimana suara tikus? Itu yang tadi, beda. Ini tikusnya gak bisa bersuara. Tepuk tangan buat Aisyah, luar biasa. Ini adalah salah satu contoh membuat kreasi dan bagaimana, apa namanya, review menyampaikan kepada penonton Youtube-nya. Biasa kalau udah selesai terus, kamu gimana? Anda gimana? Ini kan udah selesai nih. Kulusingnya, kalau udah jadi seperti ini apa yang anda sampaikan ke? Nah teman-teman, hari ini aku udah selesai. Ini dia kreasi aku hari ini. Terus, habis itu? Tikusnya lucu banget ya, warnanya, kepalanya ungu, telinganya ungu, pink, terus badannya ungu sama pink, tangannya pink, sama kakinya pink. Dan ada dua mata. Kalau misalnya teman-teman punya ide untuk namanya, tulis di komen ya. Terima kasih ya, udah nonton video aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik thumbs up dan share ke teman-teman kita bagi yang belum tahu tentang channel aku. Daaah! Daaah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, tetap ceria dan semangat. Hei, bang! Dan, baiklah. Om Mirsa, terima kasih kita ucapkan kepada Aisyah Hanifah, sudah hadir di Little VIP. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih sudah berbagi ilmu, juga berbagi informasi, serta pengalaman menjadi seorang YouTuber yang luar biasa. Nah, tepuk tangan lagi buat Aisyah Hanifah. Dan, kita doakan cita-cita Aisyah bisa tercapai. Amin! Tiga cita-cita yang sangat luar biasa. Dan, Om Mirsa, kita akan hadirkan lagi tamu-tamu yang mungkin tidak kalah dengan Aisyah. Seperti apa tamu berikutnya? Tetap di Little VIP. Sampai jumpa! Seandainya aku bisa mendesain rumah, aku mau desain rumah yang ada warna putih dan pingginya. Terus, di dalamnya ada kamar tamu, ruang bermain, dan juga studio untuk syuting. Di belakang atau di halaman belakangnya ada taman atau kolam berenang. Terima kasih. Terima kasih. Saya memainkan itu semua. Kalau Cak Lontong, dulu pas kecil itu permainan tradisionalnya apa sih? Waktu kecil ya? Waktu kecil? Yang sering saya mainkan coba saya ingat. Oh, main yoyo. Oh, yoyo what's up. Yoyo, teyu, papak. Itu loro, loro. Sakit aku pak loro. Loro. Itu loro. Masa sih bisa main yoyo? Loh, saya itu paling jago. Ini bukan pamer ya. Waktu jago sih kalau saya main yoyo. Orang satu kampung itu banyak loh. Ya orang satu kampung emang banyak. Bapak gak usah main yoyo juga satu kampung udah banyak. Ini ya, kita buktikan kalau Cak Lontong ini tidak hanya omong besar. Beneran jago main yoyo? Oh. Semua trik bisa? Alah, alah. Oke, tunggu di sini. Bang, ada. Saya akan kembali 4 hari lagi. Mana ada yoyo sebesar ini? Jangan-jangan ini yoyo saya waktu masih kecil. Bapak besar yoyonya ikutan besar. Kalau memang skill masih anda miliki. Coba dibuktikan. Katanya fasih. Enggak. Ini yoyo apa bahan serep sih? Bahan serepnya bajai Pak. Gede banget. Ya tapi gak masalah ngomong jago-jago main yoyo. Saya punya temen. Ini dulu tetangga saya. Tapi dia luar biasa. Umurnya masih sangat berlihat tapi sangat jago memainkan trik-trik yoyo. Saya pengen lihat. Trik-triknya luar biasa. Yang benar. Langsung kita panggil. Ini dia. Atalah Lantang. Tepuk tangan buat Atalah luar biasa. Tepuk tangan buat Atalah luar biasa. Tepuk tangan buat atas luar biasa. Tepuk tangan buat atas luar biasa. Tepuk tangan buat atas luar biasa. Bukan saya nih, ya dulu gak sempet mahir lah. Nanti diajarin saya bisa kan? Bisa. Sebentar, ada yang salah kayaknya kata-katanya. Kenapa? Diajarin saya bisa kan? Bapak mau ngajarin apa? Bapak main yoyo aja gak bisa? Enggak maksudnya, saya mau diajarin sama Atala, bukan saya ngajarin. Berarti harusnya ngajarin saya bisa kan? Bukan diajarin saya bisa kan? Kamu juga main bisa-bisa aja. Anda bisa mengajarin saya main yoyo? Bisa. Berkenan. Bisa. Ipan juga penasaran? Pengen dong. Nah pemirsa pasti anda pengen lihat bagaimana kalian seorang Atala ini memainkan yoyo. Dan prestasi apa yang didapat dari yoyo. Tetap di Little VIP. 3, 2, 1, silahkan. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh ta bidang dengan kelurajowang, Garjok palau-ketak. 3, 2, 3, 2, 2